Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa asrafi ajma'in amma ba'at Pemirsa sakura yang dirahmati Allah Tema kita pada kesempatan kali ini adalah Saat nuzulul quran kita ngapain ya Atau bahasa sederhaniannya ketika apa itu peringatan nuzulul quran Kemudian pada saat peringatan itu sebaiknya apa yang kita lakukan Kurang lebih maksud dari tema kita kali ini adalah seperti itu Baiklah sebelum kita masuk pada ulasan Apa sebaiknya yang kita lakukan pada saat peringatan nuzulul quran Alangkah baiknya kita ingat-ingat kembali Kita pahami kembali apa itu nuzulul quran Pemirsa sakura yang dirahmati Allah Nuzulul quran adalah peristiwa turunnya al quran pada nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam Melalui perantaraan malaikat jibril Untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia Pada saat nuzul quran inilah Ini menjadi peristiwa yang menandai Muhammad sallallahu alaihi wassalam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul Kalau bahasa sekarangnya itu Rasulullah pada waktu itu dilantik menjadi nabi dan rasul Dan pada saat itu beliau berusia 40 tahun Kemudian pada peristiwa ini Ada begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran Yang bisa kita teladani dari peristiwa nuzul quran Pemirsa sakura yang dirahmati Allah Bahwa turunnya al quran Pada malam nuzul quran ini Bertepatan pada tanggal 17 ramadhan Karena itulah maka Bulan ramadhan ini bisa disebut juga dengan sahrul quran Hal ini dijelaskan dalam al quran Surat al-baqarah ayat 185 Ya ini berarti Al quran ini diturunkan di bulan ramadhan Untuk apa? Untuk menjadi perduaan hidup bagi umat manusia Kemudian turunnya al quran ini Pada nabi Muhammad Ini tidak serta-merta Al quran itu turun 30 juz pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Tetapi melalui proses berangsur-angsur Sehingga perlu dipahami bersama Bahwa peristiwa nuzul quran ini Sebenarnya adalah permulaan dari turunnya al quran Maka disini dijelaskan bahwa Yang pertama kali turun pada tanggal 17 ramadhan itu Pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Adalah wahyu yang pertama Yaitu quran surat al-alak ayat 1 sampai dengan 5 Dan ini kita lihat dari sejarah nuzul quran Pada saat itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Sedang berhalwat Menyendiri di Gua Hiro Kemudian datanglah malaikat Jibril Dan kedatangan Jibril ini cukup mengakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Karena beliau kedatangan malaikat yang pada dasarnya adalah makhluk gaib Kemudian beliau sendiri adalah seperti kita Memiliki jasmani, manusia biasa seperti kita Dan harus berinteraksi dengan malaikat Jibril Yang pada saat itu akan menyampaikan wahyu yang pertama Kemudian malaikat Jibril mengajarkan pada nabi Muhammad Supaya menirukan bunyi wahyu yang pertama itu Ikro' Muhammad, ikro' Artinya bacalah, bacalah Nabi pada saat itu cukup kaget Saya tidak bisa, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa menulis Saya seorang yang ummi Tirukan Muhammad, ikro' Ikro' Muhammad Nabi Muhammad yang kedua kalinya diajak Masih belum bisa mengikuti Jibril Karena saking gemetar dan ketakutannya mengalami peristiwa tersebut Kemudian pada yang ketiga kalinya Malaikat Jibril memeluk rat nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Kemudian membacakan Quran surat al-alak ayat 1 sampai dengan 5 Yang itu merupakan wahyu yang pertama diberikan kepada nabi Muhammad Ikro' Ikro' bismirobikal ladhi kholak Kholakal insana min alak Ikro' warobbukal akrom Alladhi allama bil kolam Allama al-insana malam yaklam Nah ini diajarkan oleh Jibril berada nabi Muhammad Kemudian didapatlah oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Wahyu yang pertama Quran surat al-alak ayat 1 sampai dengan 5 tersebut Selesai mengalami peristiwa itu pulanglah nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Ke rumah Dan ini juga cukup mengagetkan Sayyidah Fatija istri beliau Kenapa pulang-pulang dari beruzlah Kemudian kondisinya gemetar Pada saat itu cuaca dingin sekali Tapi Rasulullah pada saat itu Tubuhnya penuh dengan keringat dingin Karena saking gemetar dan kagetnya Mengalami sebuah peristiwa yang beliau alami pertama kali Berinteraksi dengan malaikat Jibril dan menyampaikan kalamullah Yaitu wahyu yang pertama Surat al-alak ayat 1 sampai dengan 5 Nah inilah yang menandai bahwa peristiwa nuzrul Quran itu adalah permulaan turunnya Al-Quran Lantas bagaimana dengan Al-Quran yang 30 juz ini? Lalu diketahui bersama bahwa Al-Quran yang 30 juz ini turun kepada Nabi Muhammad melalui proses yang panjang Disebutkan bahwa turunnya Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad lengkap 30 juz itu Mengalami durasi atau memakan durasi kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Atau ada suatu riwayat yang menyebutkan 23 hari Ini tepat dengan usia Nabi Muhammad Kalau kita hitung dari usia beliau Beliau diangkat menjadi rasul, menerima wahyu yang pertama pada usia 40 tahun Kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun Jadi 63 dikurangi 40, tepat 23 tahun Jadi kurang lebih itulah durasi berangsur-angsurnya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW Pemirsa sakura yang dirahmati Allah Bahwa Al-Quran ini sebenarnya turun kepada kita Kepada Nabi Muhammad SAW itu memelalui beberapa tahap Jadi Al-Quran itu tidak 30 juz langsung kepada Nabi Muhammad Tetapi sebelumnya juga mengalami proses tahapan Perlu kami sampaikan disini bahwa Al-Quran itu sebenarnya berada di Laukul Mahfud Jadi tahap yang pertama itu adalah turunnya Al-Quran Dari Laukul Mahfud ke langit dunia Ke langit dunia ini adalah langit yang bisa kita lihat bersama Jadi namanya langit dunia Dan itu istilahnya diberi nama dengan sebutan Baitul Izzah Nah peristiwa turunnya Al-Quran dari Laukul Mahfud ke Baitul Izzah Langit dunia itu Itulah yang dinamakan Malam Lailatul Qadar Jadi yang turun dari Laukul Mahfud ke langit dunia Atau Baitul Izzah ini sudah lengkap 30 juz Kemudian dari Baitul Izzah Tahap selanjutnya adalah turun kepada Nabi Muhammad Ini tidak 30 juz tapi berangsur-angsur Dimulai dari tanggal 17 Ramadhan Yaitu Wahyu yang pertama Quran Surat Al-Alak ayat 1 sampai dengan 5 Jadi disini kita jelas bisa membedakan Apa bedanya Lailatul Qadar dan Nuzul Al-Quran Kalau Nuzul Al-Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran Yang berupa Wahyu yang pertama Jadi awal mula turunnya Al-Quran ke dunia ini Tapi kalau Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran Dari Laukul Mahfud ke Baitul Izzah Dan ini lengkap 30 juz Mengapa ini kok berangsur-angsur Kok tidak serta-merta diturunkan kepada Nabi Muhammad 30 juz Karena Allah mempunyai kehendak lain Karena dengan cara berangsur-angsur seperti ini Akan ada hikmah yang begitu besar Yang didapatkan oleh umat Islam Karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Dengan durasi waktu kurang lebih 22 tahun Atau 23 tahun Ini Al-Quran turun banyak sekali Yang turun yang merupakan itu jawaban Dari segala permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad S.A.W. dalam mendakwahkan agama Islam Kita ambil contoh saja bahwa di dalam Al-Quran itu Untuk proses pengharaman minuman keras saja Saya beri contoh Itu proses tahapannya tidak langsung Minum-minuman keras itu haram Tidak langsung seperti itu Prosesnya adalah Al-Quran turun Dan itu menjelaskan bahwa homer Jadi minuman keras itu Kalau dalam Al-Quran disebut dengan istilah homer Itu pada awalnya Al-Quran hanya menjelaskan Bahwa kalau minum homer Atau homer itu manfaatnya Lebih sedikit daripada kerugiannya Al-Quran menjelaskan demikian Kemudian tahap berikutnya Disampaikan naik sedikit bahwa Orang yang meminum homer Orang yang meminum homer Itu Merugikan dirinya sendiri Merugikan dirinya sendiri Bahwa orang yang meminum homer itu Merugikan dirinya sendiri Kemudian yang ketiga Baru dilarang bahwa homer itu Haram hukumnya untuk diminum oleh umat Islam Nah ini tahap proses pengharaman homer saja Ada tiga tahapan Nah inilah hikmah berangsur-angsurnya Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia Hikmah yang begitu besar Dengan turunnya Al-Quran ini Menjadi pelajaran bagi kita semuanya umat Islam Karena ini adalah petunjuk bagi umat manusia Petunjuk bagi kita umat muslim Sebagai pendeman hidup Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Bahwa kalau kita ingin selamat Di dunia sampai dengan akhirat Maka pegang teguh Al-Quran dan hadis Oleh karena itu Pada peringatan malam Nuzul Al-Quran itu Apa yang sebaiknya kita lakukan Karena ini Al-Quran Turun pada bulan Ramadan Pada tanggal 17 Ramadan Yang menjadi tanda Menjadi tanda bahwa kita Mendapatkan petunjuk keselamatan Agar kita menjadi orang-orang yang selamat Baik di dunia maupun di akhirat Ini tentu keberkahannya luar biasa Keberkahannya sangat diharapkan oleh kita Umat Islam Dengan peringatan Nuzul Al-Quran ini Yang terus kita ulang-ulang setiap tahun Maka kita memiliki kesempatan Untuk menambah semangat lagi Dalam beribadah kepada Allah SWT Paling tidak Kita sering mendengar pada peringatan Nuzul Al-Quran ini Adalah kita lebih sering membaca Al-Quran Memperbanyak membaca Al-Quran Seperti kita ketahui Kalau kita sering membaca Al-Quran Itu maka akan ada sinar yang memancar dari rumah-rumah kita Kita diberi kemampuan membaca Al-Quran Kalau di dalam satu keluarga itu Terdiri ada ayah, ada ibu, ada anak Kalau ketiga-tiganya membaca Maka ada tiga pancaran sinar Al-Quran yang memancar dari rumah tersebut Kalau putranya atau putrinya ada dua Berarti ada empat sinar Al-Quran yang memancar dari rumahnya Jadi sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran Nah, ketika malam Nuzul Al-Quran Yang berkahnya luar biasa Karena hari itu adalah hari yang dipilih oleh Allah SWT Untuk menurunkan pertama kali wakmunya ke dunia ini Maka barakahnya lebih besar dari hari-hari lain Maka sebaiknya yang kita lakukan pada saat malam Nuzul Quran adalah memperbanyak membaca Al-Quran Selanjutnya, apa yang kita lakukan lagi selain membaca Al-Quran Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi umat manusia Maka apa yang diperintahkan Al-Quran itu sebaiknya semaksimal mungkin kita lakukan pada saat malam Nuzul Quran Misalkan dengan memperbanyak ibadah Solat malam, kemudian selain tadarus ada iqtikah Kita berdiam diri di masjid untuk berdikir kepada Allah SWT Kemudian kita bersedekah Dan malam itu kita habiskan untuk menajak kepada Allah Untuk berdikir kepada Allah Untuk mendekatkan diri kepada Allah Itulah yang seharusnya dan selayaknya bagi umat Islam Lakukan pada saat malam Nuzul Quran Nah inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Bahwa Nuzul Quran ini jangan sampai menjadi hari yang hampa Kita sering mendengar peringatan Nuzul Quran Tapi biasa-biasa saja Tidak ada yang kita lakukan Cuma kita mendengar Oh di masjid-masjid itu banyak orang ngaji ya Di masjid-masjid itu orang banyak yang beriktikaf ya Sementara kita sendiri tidak mengambil bagian dari Orang-orang yang melaksanakan ibadah di malam Nuzul Quran Kalau kita merasa sebagai seorang Islam Kemudian kita tahu bahwa malam itu malam Nuzul Quran Maka jadikan kita bagian dari orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Jadikan diri kita menjadi bagian orang-orang yang soleh Jadikan diri kita menjadi bagian atau golongan orang-orang Yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa Nuzul Quran Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa Sakura yang dirahmati Allah Ada kurang lebihnya mohon maaf Mudah-mudahan bermanfaat Bila Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!